PLT Bupati Cianjur Herman Suherman pemirsa menutup paksa peternakan ayam milik PT Indah Tunggal Alami di kampung Kandang Sapi, Desa Cisaran di Kecamatan Warung Kondang Cianjur. Penutupan secara paksa dilakukan, lantanan pihak perusahaan menyalahi aturan dan belum mengantongi perizinan. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman yang didampingi oleh Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, dan Satpol PP langsung mendatangi lokasi dan meminta kelengkapan surat-surat perizinan. Menurut Herman Suherman, usai bertemu dengan pihak perusahaan, sang pemilik mengatakan sejak awal ada etikat dari perusahaan untuk menyelesaikan perizinan. Namun salahnya saat pengurusan perizinan dilakukan melalui oknum, sehingga ada izin yang tidak lengkap. Pihak perusahaan sudah mengurusi perizinan sampai izin ke BPN, namun salahnya perusahaan mengurusi perizinan ini melalui oknum, sehingga sampai saat ini perizinan belum juga selesai. Ya, UKL-PL dan Pertek juga sudah jadi dari BPN, ya. Cuman ada oknum, jadi ini merupakan kesalahan. Kesalahannya tidak langsung ke perizinan oknum ke seseorang, akhirnya tidak selesai. Yang salahnya perusahaan ini belum izin keluar sudah beroperasional. Herman menegaskan akan menindak lanjuti adanya oknum yang bermain dalam pengurusan izin perusahaan. Usai ditutup paksa, pihaknya akan terus melakukan pemantauan. Tujuannya ya, nih untuk mengantisipasi perusahaan beroperasi secara diam-diam. Sementara itu menanggapi penutupan paksa pihak perusahaan akan mengikuti aturan yang berlaku, namun pihaknya menyesali atas perbuatan oknum dinas yang berjanji bisa mengurusi izin dalam waktu 4 bulan, tetapi pada pelaksanannya hingga 1 tahun dan itu pun belum lengkap. Dia nggak tahu cara proses pengurusan izin. Mas begitu datang ada salah satu oknum mungkin dari dinas yang bisa memfasilitasi untuk pembuatan perizinan. Dari situ si perusahaan dia percaya begitu saja, dia kasih data-data untuk perizinan, dia kasih biaya juga untuk perizinan. Namun dengan seirinya waktu, lamanya prosesnya itu sampai sekarang itu nggak berhasil.